Muharram adalah bulan Allah yang merupakan bulan pertama dalam hitungan tahun Hijriyah. Ia salah satu dari empat bulan suci yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firmannya. Inna iddata syuhuri inda Allah itna asyara shahram fi kitabillahi yawma khalaqassamawati wal ardu minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi diantaranya empat bulan haram. Quran Surat At-Taubah ayat 36 Empat bulan haram yang termaktub di atas adalah Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara alasan yang menunjukkan besarnya kemuliaan bulan Muharram, karena Nabi SAW menisbatkan bulan tersebut kepada Allah dan menamakan Muharram dengan bulan Allah sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan untuknya. Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda mengatakan, Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa yang dikerjakan pada bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadith riwayat Muslim. Oleh sebab itu, larangan berbuat kezaliman lebih ditekankan pada bulan yang mulia ini sebagaimana pada bulan-bulan suci lainnya berdasarkan firman Allah Azza wa Jal. Yang artinya, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada empat bulan suci tersebut. Quran Surat At-Tawbah ayat 36. Padahal perbuatan kezaliman diharamkan pada setiap saat di dalam syariat Islam. Dari Ibn Abbas RA ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jal di atas mengatakan, Maka janganlah kalian sekali-kali berbuat kezaliman pada setiap bulan tersebut. Kemudian Allah SWT mengkhususkan empat bulan untuk diagungkan dan menjadikannya sebagai bulan-bulan suci. Sehingga perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya dinilai lebih besar. Seperti halnya, amal salih yang dikerjakan di dalamnya juga berpahala lebih besar. Didewetkan oleh Ibn Jarir dalam tafsirnya. Puasa pada bulan suci Muharram merupakan amalan sunnah yang paling baik dan ibadah yang lebih afdal setelah puasa pada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadith dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah ditanya, Salat manakah yang lebih utama setelah salat fardu dan puasa manakah yang lebih afdal setelah puasa pada bulan Ramadan. Maka beliau SAW menjawab, mengatakan, Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat di pertengahan malam. Dan puasa yang paling baik setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Hadis riwayat Muslim.